Pada saat pemimpin melukai orang yang dia pimpin, akibatnya yang dia pimpin akan menjadi pemimpin yang merusak kemudian hari. Kita belajar dari Syamgar. Tidak usah nunggu, nanti tidak usah jadi pemimpin, baru saya akan bertindak. Dia tetap menjadi petani, dan dia bisa melebaskan sebuah bangsa. Jadi apa yang ada di tanganmu? Selalu Tuhan bekerja dengan apa yang ada di tanganmu. Terima kasih telah menonton! Jadi saya beri judul di pasal 3 ini adalah Nah di dalam pasal 3 ada 4 tokoh penting, saya mau bahas satu persatu. Tokoh pertama namanya Othniel adalah menantunya Kaleb, Si mentinya Kaleb yang merupakan hakim yang pertama. Kalau kita berkata hakim, dalam hakim-hakim ini jangan bayangkan kita di ruang sidang pengadilan ada hakim dengan jubah hitam. Tapi hakim dalam zaman ini adalah pemimpin pasukan perang yang memang mengadili masalah-masalah perselisian, tapi tugas utamanya adalah membebaskan orang Israel dari penindasan, dari penjajahan. Tokoh kedua adalah Ehud, tokoh ketiga adalah Eklon, dan tokoh keempat adalah Syamgar. Jadi 4 tokoh dalam pasal 3 ini akan kita pelajari bersama-sama. Topik pertama yang saya pelajari dari pasal ini adalah leadership matter. Kepemimpinan itu menentukan. Tidak semua mimpin sebuah bangsa, bisa saja mimpin keluarga, bisa saja mimpin organisasi, mimpin gereja, mimpin cell group, tapi pemimpin itu menentukan. Yang pertama, poin saya mau buat adalah kehidupannya Othniel, hidup dan matinya Othniel, mengubah perjalanan sejarah Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kehidupannya Othniel waktu jadi pemimpin, dia berhasil memberikan rasa damai. Orang Israel menikmati kemenangan, kemakmuran selama 40 tahun. Penindasnya dari bangsa Aram di Mesopotamia diusir. Setelah dijajah 8 tahun, kemudian Othniel bisa mengusir. Selama hidupnya Othniel, seluruh Israel diberkati oleh Tuhan selama 40 tahun, dilindungi oleh Tuhan. Tapi kemudian waktu Othniel mati, langsung bangsa Israel berbuat jahat lagi di hadapan Tuhan. Berbuat yang keji di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya bangsa Israel, bangsa-bangsa sekitarnya dipengaruhi oleh mati dan hidupnya Othniel. Yang kedua, Eglon. Eglon ini Raja Moab. Pemerintahnya Eglon, dia berhasil bersama dengan bangsa Amori dan bangsa Amalek mengalahkan orang Israel. Kemudian menjajah bangsa Israel 18 tahun. Selama masa hidupnya sampai dia mati, dia menimbulkan kesengsaraan dan penindasan untuk ratusan ribu orang di Israel. Ratusan ribu orang selama 18 tahun hidupnya susah karena kepemimpinannya Eglon. Yang ketiga, kematiannya Eglon. Waktu Eglon mati, tentaranya disebut sebagai orang-orang yang gagah perkasa. 10 ribu orang, ahli perang, tidak ada satupun yang lemah, dibantai, dibunuh oleh orang Israel. Artinya apa? Banyak sekali wanita-wanita, istri-istri yang jadi janda dari orang Moab dan anak-anak jadi yatim piatu karena kematiannya Eglon. Pemimpin hidupnya, matinya, keputusannya, cara hidupnya, mempengaruhi orang di sekitarnya. Lidusyik matter. Ehud, ya. Waktu dia mati, juga hakim-hakim yang lain. Pada saat orang benar mati, atau pada saat orang benar tidak berbuat apa-apa, pada saat pemimpin yang baik mati, maka kejahatan diberi kesempatan untuk bertumbuh. Semua ini kaitannya dengan pemimpin. Ya, kalau ada orang yang ngaco masyarakat, ya, berbuat kasar, rampok, dan segala macem, biasanya, ya, karena dia sudah disalai oleh orang yang memimpin dia waktu dia kecil. Entah itu ayahnya, ibunya, gurunya, siapapun juga. Jadi, orang yang nyalai masyarakat di kemudian hari, masa kecilnya pernah disalai oleh pemimpinnya. Pemimpinnya itu bisa saja pemimpin di keluarga, pemimpin di sekolah, pemimpin di komunitas anak-anak remaja, tapi pada saat pemimpin melukai orang yang dia pimpin, akibatnya yang dia pimpin akan menjadi pemimpin yang merusak kemudian hari. Yang poin kedua yang saya mau bahas adalah sikap hidup atau nilai-nilai sikap hidup yang dianut oleh orang Israel yang menyebabkan mereka menjalani masa keotik, masa chaos selama 350 tahun. Tujuannya kita belajar ini apa? Supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Jadi, ada tiga hal menurut saya. Yang pertama, pride. Orang pride seperti orang Israel waktu itu, over confidence. Peringatannya Tuhan disepelekan. Ya, pikir Tuhan bilang semua bangsa harus bangsa kanaan yang menyembah berhala, mengorbankan anak untuk berhala, singkirkan semua supaya jangan mempengaruhi kau. Orang Israel dalam kesombongannya berkata, ah, kita mah bisa ngatasi semua ini. It's okay, kita kuat, kita bisa, kita mampu. Dalam hidup kita sehari-hari pun kita seringkali berbuat seperti itu. Ya, kita bilang kita pasti menang atas pencobaan ini. Kita bisa kok ngalahkan itu. Kita sudah cukup kuat, cukup dewasa. Pride, itu yang pertama. Ya, kalau kita lihat di pasal 3 ayat 5 dan 6, dikatakan pertama-tama mereka tinggal di tengah bangsa-bangsa lain. Living in the midst of the enemy. Nggak lama kemudian mereka tertarik dengan anak-anak mereka. Mulai kawin-mengkawinkan. Ya, anak perempuan kawin dengan anak lakinya dan tukar-menukar seperti itu. Yang ketiga berikutnya, langkah berikutnya adalah mereka menyembah alahnya bangsa-bangsa lain ini. Kehancuran sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah keluarga, kumpulan orang, tidak pernah atau jarang terjadi mendadak. Selalu pelan-pelan. Dimulai dengan pride dulu. Saya mampu ngatasi ini. Kita hidup deket-deket kejahatan. Bisnis deket-deket dengan di gray area dan segala macam. Kita bisa. Tapi pelan-pelan kita mulai tertarik dengan anak-anak mereka. Nggak terasa berapa lama kemudian kita menyembah alah mereka. Yang kedua adalah sikap hidup mediokriti. Mediokriti itu apa sih? Ya, asal-asalan. Lawan katanya excellent. Sikap hidup mediokriti atau asal-asalan sedang-sedang, rata-rata, itu diwujudkan dengan the habit of incomplete. Kebiasaan untuk, yang penting asal selesai. Asal dikerjakan. Sudah disuruh masuk ke tanah-kanaan, masuk, tapi mulai Tuhan itu memang murah hati, saudara. Tapi bukan berarti kita bisa tawar-menawar dengan dia. Keselamatan diberikan gratis, bukan murah. Tapi gratis, bukan murahan. Tidak pernah Tuhan mendiskon keselamatan, tidak pernah. Harganya sangat mahal, dia tahu kita nggak bisa bayar, dia berikan gratis. Jangan salah mengerti, karena Tuhan murah hati, kita bisa, ya Tuhan minta seratus, kita beri delapan puluh. Tuhan minta sepuluh, kita beli tujuh, beli sembilan, nggak bisa. Tuhan minta kita melahirkan dengan sepenuh hati, wholeheartedly, yang ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini yang dibuat orang Israel. Yang penting asal dikerjakan, yang penting asal selesai, kebiasaan untuk asal-asal selesai, puas dengan apa yang bukan yang terbaik. Saya sering katakan ke teman-teman, surga hanya layak menerima the best. Yang second best, third best, tidak punya tempat di surga. Yang ketiga, uncommitted. Orang-orang Israel tidak memegang firman Tuhan, perkataan Tuhan, secara sungguh-sungguh. Kita lihat di seluruh Alkitab, orang-orang yang berhasil, selalu orang-orang yang wholeheartedly, sepenuh hati mengikuti Tuhan. Tuhan itu murah hati, dia bisa berikan keselamatan dengan gratis, dia mengampuni kita berkali-kali, tapi dia tidak pernah menurunkan harga untuk disekan pada kita. Jadi, dia selalu mengharapkan, sejak awal, kasihi Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, bukan 90% hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, tidak boleh dikurangi di situ. Dan kalau kita punya nilai seperti orang Israel, tiga hal ini, yang menyebabkan mereka mengalami masa-masa kelam dan chaos selama 350 tahun. Satu, bright. Kedua, asal-asalan kerja setengah hati. Yang ketiga, tidak serius betul-betul mengerjakan verman Tuhan. Nah, kita belajar tentang Orniel. Hakim yang pertama, orang hebat, dia menundukkan debir, mengalahkan debir, menikah dengan Aksa, kemudian melalui Aksa dapat tanah yang subur, dan kemudian diangkat menjadi hakim yang pertama kali, Orniel. Kenapa dia berhasil? Menurut apa yang saya pelajari, minimal ada tiga hal ini. Dia punya mentor yang baik, yaitu Kaleb, yang adalah pamannya sendiri. Yang kedua, dia punya istri yang bijaksana, tidak hanya sekedar menggandul, tapi betul-betul komplementari, bekerjasama, kolaborasi dengan dia. Yang ketiga, karena roh kudus ada di atasnya. Tiga kunci ini, kalau ada pada saudara, kalau seorang istri, yang punya suami yang bijaksana, maka kita akan menjadi pemimpin seperti Orniel, yang mengubah sejarah Israel selama satu generasi. Orniel membebaskan, memerdekakan, memberikan keamanan selama satu generasi, 40 tahun, kepada orang Israel. Apa rahasianya? Yang pertama, kita lihat bagaimana dia raise up to the challenge. Ya, di bagian sebelumnya, di pasal satu, kita lihat bagaimana, apa namanya, Kaleb memberi tantangan. Siapa yang berani, yang bisa ngalahkan, kiriat safir, atau debir. Kalau ada yang berani, nanti aku beri hadiah, menjadi menantu. Dan Orniel, kemudian maju, dan mengalahkan, kiriat safir, atau debir. Pemimpin, yang, apa namanya, action-oriented, dia senang dengan challenge, pada saat ada tantangan, yang kedua, penjajahan orang Aram, dia bangkit lagi, dia kalahkan, orang Aram, dari Mesopotamia. Yang kedua, kenapa, kenapa dia berhasil, karena dia dengarkan, ceritan, orang-orang di sekitarnya. Memang betul, bahwa tiap kali, orang Israel teriak, cry to God, maka Tuhan, bangkitkan, seorang pemimpin, untuk memerdekakan mereka. Caranya gimana? Caranya, Tuhan, membangkitkan, seorang pemimpin, yang bagus adalah, dengan membuka, telinga mereka. membuka mata mereka, untuk mendengar, dan melihat, penderitaan orang di sekitarnya. Jadi, Otniel, bukan tiba-tiba, tidak tahu apa-apa, diangkat oleh Tuhan, jadi hakim, tidak. Tapi, dia juga mendengar, apa yang Tuhan dengar. Tuhan mendengar, dan kemudian, penuh belas kasihan, ingin bebaskan Israel, Otniel juga sama. Yang dibuka, telinganya oleh Tuhan, mungkin bukan hanya Otniel. Tapi, Otniel, mendengar, tidak hanya hear, tapi listen, dan ber, kemudian meresponi, ceritaan bangsanya, dengan, bertindak, demi nama Tuhan. Yang ketiga, dikatakan, roh kudus, ya, roh Allah, ada di atasnya. Begitu, dia mengatakan, aku siap, aku tidak bisa tahan, dengar, doa bangsaku, ceritaan bangsaku, penderitaan bangsaku, begitu dia bangkit, roh Tuhan turun atasnya. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, adalah family support. Ya, istrinya si Aksa, bekerja sama dengan dia, nyediakan, tanah yang subur, yang ada mata airnya, dan segala macam. Family support, sangat penting, untuk keperhasilannya Otniel. berikutnya kita belajar dari Syamgar. Ya, ini, jarang orang kenal, nama ini, Syamgar, cuma muncul dua kali di Alkitab. Satu di pasal tiga ini, satu lagi di pasal lima ayat yang keenam, dalam nyanyianya Deborah. Banyak orang berkata, Syamgar ini bukan orang Yahudi, ya, ada yang berkata, dia orang Yahudi, tapi cuma disebutkan oleh satu ayat, tapi orang yang merubah, bangsa Israel, nasib bangsa Israel. Pelajaran yang terdapatkan adalah, the no excuse rule. Ya, tidak pernah berkata, tetapi, atau tunggu, ya, kita mau belajar dari dia. Yang pertama, pelajaran oleh Syamgar adalah, live from wherever you are. memimpin dari manapun, saudara berada, ya, dia seorang petani, dari mana taunya? Ya, karena senjatanya itu, tongkat penghalau lembu. Ya, jadi, tongkat penghalau lembu itu, dipakai oleh seorang petani, yang bajak, sawah, ya, dengan lembu. Kalau lembunya geraknya pelan, atau males, tidak bergerak, ditusuk di belakangnya, ya, maka dia akan bergerak dengan cepat lagi. Jadi, tidak usah nunggu, kemudian, nanti kalau saya jadi pemimpin, baru saya akan bertindak, kalau saya punya jabatan, nanti kalau saya sudah makmur, kalau saya sudah punya tabungan sekian, kalau saya sudah jadi direktur, ya, dia tetap menjadi petani, dan dia bisa melebaskan sebuah bangsa. Mimpin, saat Tuhan panggil saudara, dan tidak tunggu, tidak ada alasan, saya bukan pemimpin besar, saya bukan pendeta, saya bukan direktur, saya bukan apa, tidak ada alasan. Syanggar, petani biasa, ordinary people, yang biasa diladang di sawah dengan lembunya, dipakai Tuhan, menyelamatkan bangsa Israel. Tidak harus nunggu, pindah profesi, dan segala macam. Yang kedua, memimpin dengan apa yang ada di tangan saudara. Syanggar ini membebaskan Israel dengan menggunakan tongkat penghalau lembu. Beberapa kamus Ibrani mengatakan Syanggar itu artinya pedang, tapi justru dia memerdekakan Israel bukan dengan pedang, tetapi dengan tokat penghalau lembu. Jadi apa yang ada di tanganmu, selalu Tuhan bekerja dengan apa yang ada di tanganmu. Bisa itu talenta menari, bisa itu talenta untuk counseling, bisa itu apa saja. Apa yang di tanganmu, Tuhan akan pakai untuk membebaskan bangsa yang menjerit karena ditindas. Yang ketiga, live with the best contribution you can offer. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, ceritanya di Ehud, dia dengan pasukannya, orang-orang Efraim bisa membunuh 10.000 tentara Moab yang gagah perkasa. Dihabisin semua, tidak ada yang sisa. 600 mungkin angka kecil, tapi seberapa besar yang Tuhan percayakan pada saudara, berikan yang terbaik. Mulai dengan 600, dan Tuhan akan pakai untuk membebaskan sebuah bangsa, sebuah pelayanan, sebuah keluarga. Dikatakan outcome-nya apa? He too delivered Israel. Dia juga pahlawan pembebas Israel, walaupun hanya satu ayat disebutkan, tapi dia termasuk the heroes of the people of God. dia termasuk pahlawan. Yang berikutnya, belajar dari Eglon. Eglon ini Raja Moab. Apa yang kita pelajari dari Eglon? Eglon berhasil mengalahkan Israel. Dari tahun ke tahun, Ehud belajar, dia datang memberi tribut, memberi upeti kepada Raja yang gemuk ini. Lama-lama makin gemuk dia, karena suksesnya, kita akan bahas, sukses memang enak, semua orang ingin sukses, tapi hati-hati. Sukses ada resikonya. Apalagi kalau kita merasakan rasa nyaman karena sukses itu, kita perlu hati-hati. Dari tahun ke tahun, diamati oleh Ehud, bahwa self-awareness-nya mulai menurun daripada Raja Eglon. Dulu dia mungkin panglima perang yang lincah, yang kuat, yang ditakuti, yang bergerak dengan cepat, ya, 18 tahun yang lalu. Tapi hari ini, dia nggak lagi sadar siapa dirinya. Dia pikir dia masih seperti dulu. Self-awareness-nya mulai melemah, pelan-pelan karena dia terbuai oleh kenyamanan hidup. Kurang sadar siapa dirinya. Dia menjadi gemuk dan tidak lincah lagi, dan dia tidak tahu itu. Tetap confidence, ya. Yang kedua, decline alertness-nya. Jadi dia unguarded. Dia nggak lagi alert, seperti masa perang, berjaga-jaga, dia nggak. Begitu dia lihat ada pesan dari Ehud, dia suruh semua orang keluar. Alert-nya sudah nggak ada lagi, sudah turun. Ya, seperti orang biasanya kalau makin tua dan tidak perang, ketajamannya mulai menurun. Ini yang dialami kalau orang lama hidup dalam kenyamanan karena sukses. Yang ketiga, tim spiritnya. Waktu perang dulu, kerjasama timnya kuat sekali. Tapi pada masa nggak ada perang lagi, dan semuanya nyaman, maka tim spiritnya, kerjasamanya menurun. Ya, pada saat dia terima pesan, semua orang keluar. Nggak percaya siapapun, orang lain di timnya dia, untuk ikut mendengar pesan yang penting ini. Akibatnya, dia celaka sendiri. Dia kesepian seorang diri. Bahkan, matinya pun, orang nggak tahu, nunggu lama, baru ketahuan. Yang keempat, yang decline, yang menurun adalah, trust. Begitu dia mati, ya nggak punya dia wakil, dan segala macam. Begitu dia mati, tentaranya kocar-kacir. Padahal orang-orang kuat, tentara yang mampu, yang gagah perkasa, kata Alkitab. Begitu pemimpinnya mati, habis semua, 10 ribu, dihabisi oleh orang Israel. Padahal 18 tahun, mereka bisa menjajah, menguasai, dan menindas. Tapi dalam satu hari, begitu pemimpinnya mati, karena trust tidak ada, ya, kemudian habis dalam sehari. Ini kita pelajari dari Eglan. Ehud, ya, pemimpinnya keempat, yang kita pelajari adalah, the unlikely hero. Ehud, orang kidal, ya, pahlawan yang tidak disangka-sangka, dia orang kidal. Kenapa nggak disangka-sangka? Kenapa unlikely? Yang pertama, dia dari suku Benyamin, suku yang paling muda. Kalau paling muda, biasanya dianggap sepele. Banyak dari kita dalam hidup, mungkin pernah dianggap sepele. Ya, di-undermine, nggak diperhitungkan. Dianggap kecil atau dihina. Benyamin ngalami itu seringkali. Ya, karena dianggap anak bungsu, diremehkan. Yang kedua, dia kidal. Tetapi kalau kita lihat di kalimatnya, kata yang dipakai, adalah kata, seakan-akan, tangan kanannya cacat. Jadi, bukan, bukan kidal karena natural, tapi kidal karena terpaksa, karena tangan kanannya, tidak berfungsi. Dengan keadaan tangan kanan tidak berfungsi, dia tidak diberwibawa di hadapan raja, maupun siapapun juga. Tidak ditakuti. Ya, dianggapnya ini tidak membahayakan, tidak menimbulkan trap, ya, tidak ada wibawanya. Tetapi, dia seorang yang kontemplatif. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, tugasnya cuma nganterin upeti ke raja. tidak menjadi ancaman orang cacat seperti ini, dari suku yang paling kecil, yang paling muda. Jadi dia, tapi dia tiap tahun dia pelajari, dia pelajari, bagaimana caranya menyelamatkan bangsanya. Yang kedua, jadi dia pertama adalah pembelajar, ngamati, kontemplatif. Yang kedua, dia disiplin dalam planning dan preparation, dalam persiapan proyek apapun. Kita lihat bagaimana dia menyiapkan, buat pedang yang panjangnya kira-kira 47 cm, hampir setengah meter, ujungnya, dua-duanya tajam, dia pikirkan di mana nyimpannya, dia siapkan orang Efraim, kalau dia nuyuk trompet di mana, nanti kumpul di mana, semua di plan dengan baik. Dan yang ketiga, hatinya melekat pada Tuhan. Hatinya itu gampang diatur oleh Tuhan. Akibatnya apa? Dia membebaskan orang Israel, dan 80 tahun, tidak hanya 40 tahun kayak Ornia, 80 tahun Israel, dua generasi, mengalami kedamaian, berkat, dan legasinya dia, bertahan ratusan tahun kemudian. Legasinya terdapat di, hakim-hakim 20 ayat 16. Dikatakan, di antara seluruh pasukan orang Benyamin, terdapat 700 orang pilihan, yang bertangan gida. Dugaan saya, ini awalnya mulainya dari Ehud, yang berhasil membebaskan Israel, memberi rasa aman pada bangsanya, berkat selama dua generasi, 80 tahun, kemudian orang-orang mulai, melatih dirinya, dia membangun pasukan, barangkali pasukan elit, yang memakai tangan kiri semua. Dikatakan, setiap orang di antara mereka, dapat mengumban batu, mengenai sasaran yang mungkin, hanya segeler rambut, tanpa meleset sedikitpun. Jadi, ini, pasal 20 ini mungkin 250 tahun kemudian, setelah Ehud mati. Masih ada 700 orang Benyamin, yang khusus menjadi pasukan elit, tangan kidal semua, legasinya, yang tadi kelihatannya, kelemahannya dia, tangan kalannya cacat, justru kemudian menjadi legasinya dia, membangun pasukan elit, antara suku Benyamin, yang bertahan ratusan tahun. Godly leaders, and holy anger. Jadi ceritanya begini, di pasal 3.16, Ehud bertahun-tahun, sudah memeditasikan, merencanakan, merenungkan, mendiskusikan, strategi bagaimana, mengalahkan musuh. Dia ketemu bahwa, struktur organisasinya, makin hari makin lemah. Kalau dibunuh Eklang, kocar kacir semua pasti, pasukannya. Walaupun mereka orang gagal berkasa. Jadi dia rencanakan dengan baik, pedangnya dibuat, disimpen di mana, panjangnya berapa, dia sudah ukur, supaya Eklang mati, panjangnya harus, satu hasta, atau 47 cm barangkali, ya, sekitar itu, ya 45-47 cm, kemudian, dua sisinya harus tajam, dia rencanakan, nanti kalau dia kembali, akan lari ke, satu tempat, terompet, orang kumpul di mana, nyerbunya dari mana, dia plan semuanya dengan baik. Pada hari H, dia datang bawa upeti, siap melaksanakan rencananya, tapi dia lihat di lapangan, kondisi di bentengnya Eklon, kelihatannya, realitas di lapangan, tidak menguntungkan. Jadi dia membatalkan rencananya. Ya. Ehud, hampir saja kehilangan kesempatan, menjadi pahlawan Israel. Dikatakan setelah dia berikan tributnya itu, upetinya dia pulang bersama orang-orang, yang bawa upetinya. Kemudian, ayat 19 dikatakan, tetapi, pada saat dia, dan rombongannya sampai di, batu-batu berukir dekat Gilgal, kemudian dia berubah pikiran, dia kembali ke Eklon. Nah, kita ingat, ada apa di Gilgal? Pada saat orang Israel, di Yosua pasal 4, menyeberangi sungai Yordan, tujuan pertama adalah Gilgal. Orang Israel diperintahkan Tuhan, membawa batu dari tengah sungai, untuk dibangun di Gilgal, supaya turun-temurun ingat, bagaimana Tuhan, memberikan tanah ini kepada orang Israel, melalui sungai Yordan, yang dikeringkan oleh Tuhan. Di Gilgal ada apa? Di Gilgal, orang Israel disunat semuanya, supaya dilayakkan untuk menerima janji Tuhan. Diperbarui semua perjanjiannya di Gilgal. Di Gilgal perayaan pascah, yang pertama kali di tanah perjanjian. Gilgal ada perayaan mesbah, tempat ibadah, worship, yang luar biasa, urapannya luar biasa. Tapi kemudian batu-batu itu, kemudian yang ada di Gilgal, bisa jadi dipakai oleh orang-orang setempat, menjadi patung baal, menjadi image-image yang lain, pahatan-pahatan yang lain. Jadi begitu Ehud pulang, sampai di Gilgal, dia lihat tumpukan batu ini, dia merasa marah lagi. Muncul apa namanya, rasa yang tidak bisa terima. Disinilah Tuhan pernah berjanji, seluruh tanah ini adalah tanah janji dari Tuhan, tanah waris dari Tuhan. Disini dulu ada perayaan pascah yang luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Disini dulu perjanjian diperbarui, semua yang mudah disunat. Disini ada upacara pentahbisan, di mana Tuhan dimuliakan. Tapi sekarang tidak ada lagi. Di pasal 2 ayat 1 dikatakan, Malekat Tuhan berpindah dari Gilgal, ke tempat lain. Jadi melihat itu, rasanya tidak terima si Ehud. Kemudian dia kembali, dan menyelesaikan tugasnya. Tadinya dia hampir saja pulang, merasa keadaannya tidak mungkin kan. Kemarahan ilahi dalam dia, tidak terima tempat yang tadinya diurapi Tuhan, tadinya memuliakan Tuhan, tadinya tempat pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Sunat, pascah pertama. Sekarang tinggal puing-puing. Dipakai untuk penyembahan berhala. Marahnya itu muncul, dia tidak hitung resikonya lagi, dia pulang ke Eglon, dan dia bunuh Eglon. Pertanyaan refleksi, buat saudara, ya di Gilgal, Ehud melihat, bukan sekedar batu-batu pahatan. Lihat Yosua 4.20, 21, dan 5.10. Tetapi yang dia lihat adalah tempat yang tadinya dipakai untuk merayakan pascah pertama kali. Tempat worship yang diurapi Tuhan. Tempat sunat perjanjian pertama di Tanah Kanaan. Sekarang menjadi puing-puing saja. Itu menimbulkan kemarahannya dan kata, ini tidak boleh dibiarkan begini terus. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini lebih lama lagi. Pertanyaan untuk diskusi di kelompok saudara adalah, kapan terakhir kali hatimu dipenuhi dengan kemarahan kudus? Kemarahan kudus bukan emosi, tetapi rasa hati tidak terima. Tempat yang dulunya penuh urapan, hadirat Tuhan kuat, atau sudah bisa ada kemarahan rohani karena penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan segala macam. Bisa menimbulkan kemarahan, tidak terima. I need to do something. Tidak bisa saya berdiam diri. Kapan terakhir kali saudara punya rasa seperti Ehud ini? Yang tadinya mau pulang dan nunggu waktu yang lebih baik, dia tidak tahan, dia balik ke Eglon, ambil semua resiko, selesaikan tugas dia puno Eglon. Pertanyaannya berikutnya, kalau saudara sudah ketemu, kapan terakhir kali sudah dibakar hatimu? oleh keadaan yang tidak semestinya ada, apa yang menyulutnya? Apakah peneritaan? Apakah ketidakadilan? Apakah gereja yang mati? Atau kehabar Tuhan yang jatuh, berjatuhan? Atau apa? Bagaimana keadaan gilgal saudara? Gilgal saudara itu adalah tempat dimana pertama kali saudara masuk ke tanah perjanjian, bertemu Tuhan, tempat worship, hadirat Tuhan ada, perjanjian dibaharui, perayaan pascah yang pertama kali, anugerah keselamatan dalam hidup saudara. Jadi diskusikan ini, share ke teman-teman, kapan terakhir kali saudara dipenuhi kemarahan ilahi, tidak terima, dan mesti didorong oleh Pak Kudus berbuat sesuatu. Intro Jadi saya belajar juga dalam kitab hakim-hakim ini bagaimana cara Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin. Dari pengalaman di pasal tiga ini, dan juga pasal satu, kita lihat berbagai cara Tuhan membangkitkan seorang pemimpin. Saya sampaikan ini supaya saudara pun bisa pakai cara ini. Karena banyak orang punya potensi untuk mimpin, tapi tidak pernah bisa dikeluarkan. Ada lima hal ini yang menurut saya sering bisa memunculkan pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat. Yang pertama, pemimpin-pemimpin itu terinspirasi oleh visi yang besar. Great leaders biasanya attract other great leaders. Pemimpin-pemimpin yang bervisi besar biasanya akan attract orang-orang yang juga punya visi, tapi belum tersalurkan. Pemimpin-pemimpin biasanya ingin hidupnya bermakna. Dalam hidupnya make difference. Jadi leaders inspired by great vision. Kalau ada yang punya visi yang besar, biasanya kemudian pemimpin-pemimpin yang lain akan ikut di belakangnya. Jadi visi yang besar bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang banyak. Yang kedua, biasanya pemimpin-pemimpin itu mencari pengalaman yang rewarding, pengalaman yang berharga, pengalaman yang dia mau terlibat walaupun harus bayar sekalipun, karena valuable, sangat berharga. Jadi kalau kita menawarkan satu pengalaman yang berharga bersama orang-orang, maka yang akan bergabung ke kita adalah pemimpin-pemimpin pilihan. Kalau kita hanya menawarkan apa namanya, sekedar berkat, sekedar insentif-insentif yang berhenti dalam satu generasi, atau sesaat, maka yang muncul hanya pengikut-pengikut. Tapi kalau kita menawarkan adventure with God, pengalaman bersama Tuhan, pengalaman yang rewarding, yang berharga, yang kita nggak mau ketinggalan, kita mau ikut di dalamnya. Kalau kita ingin narik pemimpin-pemimpin, kita tawarkan rewarding experience, bukan sekedar nyaman dan aman, tapi pengalaman adventure bersama Tuhan. Yang ketiga, leaders respond to significant challenges. Seperti yang dilihat di Othniel, ditantang oleh Kaleb, siapa yang berani menaklukkan kiriat syafir? Ada raksasa, ada orang-orang besar di sana, ada kota yang berkubu. Kemudian Othniel muncul. Biasanya pemimpin-pemimpin besar merespon kepada tantangan-tantangan yang besar. Kita lihat juga seringkali kalau tantangannya kecil, ya pemimpin-pemimpin yang besar tidak mau menanggapi itu, karena it's meaningless. Tapi kalau tantangannya besar, hampir mustahil, baru orang-orang pemimpin besar akan tampil. Leaders give meaning to pains. Biasanya pemimpin tidak ingin kesakitan seperti apa, kesusahan seperti apapun juga berlalu tanpa meaning. Jadi misalnya terjadi ada COVID di mana gereja tidak bisa ibadah on-site lagi selama setahun, dua tahun. Pemimpin-pemimpin mulai cari meaning. How can we make the best of it? Bagaimana kita bisa memberi meaning terhadap ini supaya dampaknya ke depan bisa berkali lipat. Banyak pemimpin besar mulai menafsirkan Tuhan, maksudnya apa lewat semua ini supaya kita bisa masuk mulus ke season yang baru. Jadi pemimpin biasanya mencoba memberi makna kepada semua penderitaan, semua kesakitan. Jadi pemimpin besar tidak takut penderitaan, tidak takut kesukaran. Asal mereka diberi kesempatan memberi meaning, memberi makna terhadap semua kesulitan, tantangan, aneaya yang dihadapi, tidak masalah. Pemimpin-pemimpin yang kecil, yang penakut, dan segala macam, mereka lari terhadap, pengen bebas dari kesulitan, kesakitan, kesukaran. Pemimpin besar tidak masalah diberi kesukaran, aneaya asal diberi kesempatan, memberi meaning, memberi makna terhadapnya. Dan yang terakhir, pemimpin besar selalu compelled untuk berbuat sesuatu atas penderitaan orang-orang di sekitarnya. Jadi, saya katakan tadi, secara teologis digambarkan bahwa setiap kali orang Israel berteriak anak penderitaannya, Tuhan ngangkat seorang pemimpin. Tapi dalam kenyataan di lapangan, Tuhan cara ngangkatnya gimana? Ngangkatnya adalah dengan membuka telinganya pemimpin tadi, telinga hatinya dibuka, supaya bisa mendengar ceritaan orang-orang di sekitarnya. Jadi, begitu dia mendengar ceritaan di sekitarnya, pemimpin besar siasinya tidak tahan, dan dia compelled, merasa bertanggung jawab untuk berbuat sesuatu. Karena pemimpin tidak hidup untuk dirinya sendiri. Jadi, kalau zaman COVID, zaman kesulitan seperti ini, ya, sesi ekonomi segala macam, Tuhan akan bangkitkan pemimpin, bukan tiba-tiba turun dari surga, terus nunjuk, kamu ketua, kamu wakil ketua, bukan begitu. Tetapi dia buka telinga hati kita. Begitu telinga hati kita terbuka, kita bisa mendengar ceritaan, penderitaan orang yang menjadi janda, yang menjadi yatim karena COVID ini, maka kemudian timbul holy anger yang memaksa kita, we need to do something. Kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa cuma nunggu saja, kita perlu berbuat sesuatu. Holy anger inilah yang akan merubah sejarah. Inilah pemimpin-pemimpin yang akan mempengaruhi sejarah. Jadi, cara Tuhan bangkitkan pemimpin gimana? Bukan asal nunjuk dari surga, tapi dia buka telinga hati kita. Buka mata hati kita. Untuk bisa mendengar ceritaan di sekitar kita dan kita meresponinya. Ya mungkin ada orang lain juga yang terbuka telinganya, tapi tidak meresponinya. Dan buat saya, dia bukan pemimpin-pemimpin ilahi yang dimaksud oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan membangkitkan seperti doanya Tuhan Yesus di Matius pasal 9. Yesus dikatakan melihat orang banyak di ayat 36. Ya kalau kita lihat orang banyak sekarang kita mikirnya waduh ini bahaya, ini penularan bisa kelas terbaru dan segala macam. Yesus lihat orang banyak di pasar sibuk segala macam tiba-tiba hatinya nangis. Dia bilang ini orang lelah, orang tidak tergembalakan, orang kesepian, tercerai berai katanya. seperti domba yang tidak ada gembalanya. Ini seperti holy anger dalam dirinya Tuhan Yesus. Ini tidak boleh terus begini terus orang dibiarkan terlantar seperti ini tanpa pemimpin yang baik, tanpa gembala yang baik. Terus dia ngomong ke muridnya. Muridnya ada bersama dia. Melihat orang banyak yang sama. Tetapi mata hatinya tidak terbuka untuk bisa berbelas kasihan untuk bisa nangis, untuk bisa holy anger. Yesus kemudian ngomong ke muridnya. Lihat tuayan sudah menguning, berdoalah supaya pengerja-pengerja didatangkan oleh Tuhan. Nah kita lihat sekeliling kita apakah kita bisa melihat seperti Tuhan Yesus lihat orang banyak ini. Ya mungkin lihatnya bukan langsung lagi orang banyak kerumunan tidak boleh lagi. Tapi lihat orang banyak dari berita dari segala macem apakah Tuhan buka mata hati kita seperti dia buka mata hatinya Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat dan menjerit menangis seperti umat yang ketakutan tidak tergembalakan dan tercera-berai dan segala macem. Kita berdoa supaya Tuhan mendatangkan pemimpin-pemimpin untuk menoai. Pemimpin yang gimana? Pemimpin mulainya dengan dibuka telinganya. Tapi mulainya dari kita dulu. telinga dan mata dibuka oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.